Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di HerikisUntu16 dan seperti judul yang teman-teman saksikan di layar teman-teman di sini dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang live streaming siaran TV ke YouTube menggunakan aplikasi OBS jadi kita akan melakukan live streaming siaran televisi artinya siaran televisi bisa dari TV parabola ataupun IP TV atau Smart TV ya teman-teman sekarang kan ada namanya Smart TV yang menggunakan Android itu STB Android atau Setop Box Android tapi dalam video kali ini saya akan menggunakan receiver parabola biasa sekali lagi kita akan live streaming siaran TV ke YouTube menggunakan OBS pertama-tama karena memang konten ini pernah ditanyakan oleh salah satu subscriber di channel ini juga dan meminta supaya membuat tutorial tentang live streaming siaran TV ke YouTube menggunakan aplikasi OBS oke, mudah sekali caranya teman-teman peralatan yang teman-teman perlu siapkan adalah diantaranya teman-teman harus menyiapkan yang pertama yang harus ada receiver terlebih dahulu receiver parabola yang saya gunakan di sini adalah receiver skybox A1 new ini dia teman-teman receiver saya ini sudah cukup tua sudah kurang lebih 2 tahunan dan ini remote-nya dan dengan receiver ini untuk menangkap siaran televisi dari satelit menggunakan parabola dan kita lihat di bagian belakangnya di sini teman-teman ini adalah port HDMI out di mana ini nanti akan dihubungkan ke televisi televisi yang sudah mendukung HDMI biasanya plat TV atau TV-TV yang keluaran terbaru ini rata-rata sudah menggunakan HDMI sudah jarang menggunakan kabel seperti ini ya teman-teman ini adalah port HDMI out-nya seperti judul ini teman-teman dan ini adalah kabel parabola jadi parabola yang saya gunakan dan parabola jaring dan ini tombol powernya ini kabel powernya ini ya port audio video ya koaksial dan saya menggunakan HDMI kemudian teman-teman juga perlu menyiapkan HDMI capture device untuk meneruskan video yang ada di receiver ini ke laptop teman-teman nanti akan diakses menggunakan aplikasi OBS seperti ini saya menggunakan HDMI video capture with loop teman-teman bisa cek tentang video capture with loop ini di atas pernah saya review beberapa waktu yang lalu nah teman-teman lihat disini ini adalah HDMI in di video capture with loop ini jadi ini adalah HDMI input dari receiver skybox tadi itu output kemudian di inputkan ke video capture ini melalui port HDMI in-nya dan kemudian di sebelahnya ini ada kabel power tambahan yang saya gunakan yaitu menggunakan charger HP biasa itu micro USB kalau saya tidak salah jadi perlu sedikit power bisa colok ke laptop langsung atau menggunakan adapter charger HP oke nah itu deh teman-teman dan di ujung sebelah sini ada USB out ini nanti dari USB ini diteruskan ke laptop seperti ini lebih jelasnya teman-teman ini USB out ke PC atau ke laptop jadi kita menggunakan USB mail to mail dan disini ada port HDMI output lagi jadi inilah yang dimaksud dengan video capture with loop nanti disini ada outputnya output ini teman-teman bisa sambungkan ke monitor TV ya monitor TV secara langsung jadi bisa juga disaksikan di televisi bisa juga sekaligus di komputer atau di laptop teman-teman dan kemudian cara menghubungkannya sangat mudah sekali teman-teman ujung sebelahnya ini menggunakan mail to mail ya teman-teman USB mail to mail ujung sebelahnya di HDMI capture dan ujung sebelahnya lagi langsung ke laptop kita seperti ini dari HDMI capture ke laptop menggunakan kabel USB mail to mail dan biasanya USB mail to mail ini sudah bawaan dari alat ini HDMI capture ya teman-teman namun saya kurang suka dengan kabel bawaannya karena terlalu tipis dan banyak gangguannya jadi saya ganti dengan kabel yang lebih bagus saya beli kabel yang baru yang lebih bagus dan waktu menggunakan kabel yang baru ini saya hampir tidak pernah mengalami gangguan nah dan yang terakhir ini tampilannya teman-teman di laptop saya jadi ini salah satu channel TV yang ditampilkan di aplikasi OBS dari receiver skybox A1 New tadi nah terus bagaimana caranya untuk melakukan live streaming siaran TV ini ke YouTube ataupun ke Facebook namun dalam tutorial kali ini saya akan melakukan live streaming ke YouTube saja tidak ke Facebook sebenarnya caranya sama aja teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya dan sebenarnya sampai disini teman-teman sudah mengerti bagaimana caranya melakukan live streaming siaran TV ini ke YouTube ataupun Facebook tinggal nanti beberapa setup-setup yang harus kita lakukan terutama setting audionya adapun caranya adalah seperti berikut ini teman-teman oke caranya adalah seperti ini teman-teman di OBS ini kita akan membuat scene sebaru ini sudah dan kita akan menambahkan source-nya dari HDMI video capture with loop tadi kita akan klik di tombol add ini kemudian kita pilih video capture device kemudian ini kita kasih nama namanya receiver receiver TV lalu kita tekan OK saya alihkan ke USB video nah ini dia teman-teman teman-teman gambar dari receiver saya ini audionya nanti akan sedikit tabrakkan ya teman-teman sebelum saya mutkan di receivernya ini salah satu tayangan di TV di satelit Asia Sat 5 yang sedang menayangkan ulang antara laga Barcelona melawan Levante kalau nggak salah ya oke ini sudah tampil seperti ini kemudian ininya kita bisa default kan saja atau kalau kita mau ubah ke custom bisa di resolution ini kita ganti menjadi sesuai dengan canvas OBS kita nah seperti ini nah lalu kita masuk ke bagian audionya disini audio output mode-nya kita ganti ke output desktop audio direct sound ini ya teman-teman klik disini kemudian kita klik di use custom nah ini saya mutkan sebentar oke sekarang kita tinggal tekan tombol OK saja dan ini sudah ready untuk di streamingkan ke YouTube ataupun ke Facebook nah sekarang saya akan coba streamingkan ke YouTube saya buka YouTube saya lalu saya klik disini live streaming dan ini adalah tayangan dari IMG Asia ya teman-teman ini dan ini diacak menggunakan acakan biskai kalau teman-teman ingin membukanya teman-teman harus memiliki receiver yang bisa untuk memasukkan biskai seperti ini yang ditampilkan ini kode untuk membuka video yang sedang ditayangkan ini ya teman-teman oke kita exit dulu ya kita lanjutkan ke YouTube disini kita akan menyiapkan live streaming yang baru ya kita akan mengambil stream key-nya ini kita salin ke OBS di stream ini kita paste kan disini ya tadi ya oke kemudian url-nya kita salin lagi kita paste kan disini kayaknya sama ya teman-teman paste oke seperti ini kita apply dan pengaturan yang lain saya tidak jelaskan karena sudah banyak di video-video sebelumnya teman-teman tinggal cek aja saya oke lalu setelah itu disini saya akan ini saya ganti judulnya live tv barcelona sorry vs levante testing live streaming tv oke visibilitasnya teman-teman pilih saja apakah mau ini tidak publik atau publik atau pribadi disini karena saya membuat tutorial saya pilih pribadi saja kemudian kategorinya ya terserah ini bisa hiburan thumbnailnya teman-teman bisa buat atau tidak lalu playlistnya nggak usah ini harus dicentang tidak dibantu anak-anak kemudian membatasi usia lanjutan tidak atau jangan batasi video ini untuk yang berusia 18 tahun ke atas saja oke ini kita bisa tambahkan tag misalnya tentang sepak bola atau apa supaya memudahkan pencarian di kolom pencarian youtube nah teman-teman bisa mengisi sendiri tagnya disini saya tidak menambahkan tag kemudian saya sudah selesai ini teman-teman saya simpan oke ini sudah siap untuk streaming lalu di OBS ini saya tinggal klik di start streaming nanti audionya akan saya open kan di receivernya ini masih ada tombol mood ya karena ini dari receiver saya saya tekan start streaming oke koneksinya lumayan bagus ya teman-teman sekarang saya akan cek disini menunggu live streamingnya oke koneksi sangat bagus katanya sekarang saya akan unmute ya ya receivernya ini nanti akan kedengaran dan suara saya hilang ya teman-teman nyok ya ya 된 tidak en selamat menikmati oke teman-teman jadi seperti itulah caranya melakukan live streaming siaran televisi ke youtube atau facebook menggunakan aplikasi OBS mudah sekali kan teman-teman baiklah teman-teman jika teman-teman menyukai video ini jangan lupa klik like dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi baru dari channel saya video-video terbaru yang dapat teman-teman saksikan dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya salam